Semua kembali lagi di channel Kak Christine Di video kali ini Kak Christine mau update info pendaftaran mandiri PTN berikutnya Nah kali ini saya buka di laman pmb.up.edu Nah disini saya tampilkan ya Pengumuman seleksi mandiri atau SM dan jalur prestasi istimewa PI Universitas Pendidikan Indonesia di tahun 2021 Nah disini pengumumannya Pengumuman seleksi mandiri SM dan jalur prestasi PI UPI tahun 2021 Waktu pendaftarannya dimulai dari 31 Mei sampai 2 Juli 2021 Berarti masih bisa ya Karena sekarang saat saya upload video itu di tanggal 26 Juni Jadi kalian masih punya waktu kurang lebih 6 hari Sampai penutupan pendaftaran tanggal 2 Juli 2021 Lalu disini yang perlu dilakukan saat pendaftaran ini Yalah pengambilan nomor bayar dilakukan secara daring atau online Dari tanggal 31 sampai 2 Juli Lalu kedua ada pembayaran biaya pendaftaran Dimulai sejak 31 Mei dan berakhir di tanggal 2 Juli itu pukul 3 sore Lalu berikutnya ada pengisian biodata peserta secara daring atau online Dimulai dari tanggal 31 Mei dan berakhir di tanggal 2 Juli Pukul 23.59 WIB Lalu ada pencetakan kartu peserta dimulai 31 Mei dan berakhir di tanggal 19 Juli Nah kalau untuk kartu peserta kalian bisa cetak sampai tanggal 19 Juli ya Yaitu sampai pukul 23.59 WIB Lalu bagaimana dengan waktu pelaksanaan ujian Waktu pelaksanaan ujian dan pengumuman hasil ujian Ujian itu dilaksanakan melalui ujian tulis berbasis komputer UTBK Pada tanggal 21 sampai 23 Juli secara luring Yang kedua ujian keterampilan dan wawancara dilakukan tanggal 24 sampai 25 Juli Secara daring atau luring sesuai kondisi Yang ketiga pengumuman kelulusan akan disampaikan tanggal 13 Agustus 2021 Lalu ada info untuk tempat pelaksanaan ujiannya Tempat pelaksanaannya itu ialah di UPI Kampus Bumi Siliwangi Laboratorium Komputer Pada FPMIPA dan FPIPS Ada juga di FPEB, FPSD, FPBS, FPTK, DIVIP, FPOK, FPS, DIT, STI, dan SMA Laboratorium Percontohan UPI Berikutnya ada di Kampus UPI Yaitu di daerah Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Serang Jadi tersebar ya tempat pelaksanaan UTBK SMUP Lalu untuk pilihan program studi Di sini pendaftar SMUP 2021 dapat memilih 2 prodi Pada kelompok bidang minat yang sama Yakni bidang minat kependidikan atau non-kependidikan Jadi bisa jadi guru, bisa juga bukan jadi guru Tidak selalu UPI itu jadi guru Karena ada non-kependidikan Artinya ada ilmu murni Sama seperti perguruan tinggi yang lainnya Lalu ada minat kelompok saintek, sosum, dan juga bahasa Lalu di sini pendaftar PI UP 2021 Hanya dapat memilih 1 prodi Program studi Yang dipilih tidak harus sesuai dengan prestasi istimewa yang dimilikinya Nah di sini ada langsung Bagaimana sistem penilaiannya Penilaian seleksi mandiri di sini Yang pertama mempertimbangkan nilai ujian tes berbasis komputer SBMPTN 2021 sebagai salah satu komponen Penilaian peserta yang tidak mempunyai nilai UTBK SBMPTN 2021 Masih tetap dapat mengikuti seleksi mandiri UPI 2021 Jadi artinya walaupun kalian tidak ikut UTBK SBMPTN 2021 Tetap bisa ikut mandiri UPI 2021 Yang kedua menggunakan nilai tes psikologi bidang minat Kependidikan atau non-kependidikan Dan tes terpadu Baik IPA terpadu, IPS terpadu, dan bahasa terpadu Lalu yang ketiga khusus program studi terkait olahraga dan seni Akan ada tambahan penilaian dari portopolio dan uji keterampilan Karena program studi olahraga dan seni Yang keempat khusus program studi S1 ilmu pendidikan agama Islam Akan ada tambahan penilaian dari ujian keterampilan Yaitu membaca Al-Quran Untuk yang mau mengambil S1 ilmu pendidikan agama Islam Lalu yang kelima khusus program studi S1 pendidikan ilmu pengetahuan alam Akan ada tambahan penilaian dari wawancara Dalam bahasa Inggris Jadi untuk tambahannya Dalam penilaian itu Untuk yang mengambil program studi olahraga Program studi seni Pendidikan agama Islam Dan juga pendidikan ilmu pengetahuan alam Untuk program studi yang lainnya Tidak ada tambahan penilaian Tidak ada tambahan Untuk yang dinilai Berikutnya kita lihat Kita coba masuk disini Jadi UPI disini minta kalian Untuk mau daftarnya itu Langsung bayar Tadi seperti itu Nah ketika kalian sudah bayar Disini kita lihat Disini ada Masuk ke laman pendaftaran seleksi Mandiri UPI 2021 Nah disini kan langsung ada Ada disini tampil Cek nomor bayar Ambil nomor bayar Petunjuk pembayaran Nah coba kita lihat Petunjuk pembayaran Disini ya Saya bukakan dulu Petunjuk pembayaran Tata cara pembayaran Biaya pendaftaran dan biaya pendidikan Ya seleksi mandiri prestasi Nah disini Nomor pembayaran dapat diperoleh Diperoleh dan dicetak Pada form pendaftaran Yaitu dengan Pembayaran melalui BNI Masukkan kartu ATM Debit dan PIN yang sesuai Pilih menu pembayaran Universitas Masukkan kode universitas Pendidikan Indonesia Nah kode UPI ini Yalah 8057 Diikuti nomor tagihan Atau nomor Untuk pembayarannya Lalu periksa Data detail Konfirmasi di layar ATM Jika sudah sesuai Lanjutkan Transaksi selesai Lalu simpan bukti pembayaran Jangan sampai hilang ya Nah itu kalau di ATM ya Tapi kalau di Internet banking Tapi internet banking Tetap harus BNI ya BNI internet banking Ya disini Kalian bisa buka Banking Internet bankingnya itu Dengan alamat Ebank.bni.co.id Ya Lalu klik Internet banking personal Masukkan user ID Password Karakter code Kemudian login Pilih menu transaksi Pembayaran Lalu pembayaran tagihan Lalu biaya pendidikan Isi kolom tipe layanan Pembayaran Perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia Nomor tagihan Samanya seperti tadi Di atas Di ATM juga ada Nomor tagihan Lalu rekening debit Diisi Nomor rekening Yang akan didebet Untuk pembayaran Lalu klik lanjutkan Periksa detail Konfirmasi Jika sudah benar Aktifkan BNI E-Secure Masukkan PIN BNI E-Secure Tekan 2 Input 8 digit Yang tertera Pada aplikasi BNI Internet Banking Ke BNI E-Secure Input Kembali 8 angka Respon Dari BNI E-Secure Pada kolom BNI E-Secure Respon Di BNI Internet Banking Lalu klik Bayar Selanjutnya Simpan bukti Pembayaran Dengan memilih Format file Yang akan dicetak Atau disimpan Sama tetap Diset Disimpan Bisa 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 Kalian Screenshot Lalu Kalian Print Untuk Aman Karena Kalian Pakai Internet Banking Bagaimana Kalau Mobile Banking Masukkan User ID PIN Lalu Logging Pilih Menu Pembayaran Biaya Pendidikan Pilih Jenis Layanan Pembayaran Lalu Pilih UP Masukkan Nomor Tagihan Periksa Dulu Sebelum Kalian Konfirmasi Selesai Setelah Periksa Detail Baru Masukkan Password Transaksi Dan Simpan Bukti Pembayaran Pembayaran Ini Juga Bisa Melalui Teller BNI Artinya Kalian Bayar Di Bank Kalian Datang Ke Kantor Kalian Temui Petugas Teller Lalu Menyebutkan Nomor Tagihan Menyerahkannya Kepada Petugas Teller Lalu Masukkan Nomor Tagihan Pada Aplikasi BNI Dan Apabila Nomor Tagihannya Sudah Benar Maka Akan Muncul Tagihan Menyebutkan Besar Biaya SPP Mahasiswa Lalu Menyetorkan Uangnya Kepada Petugas Teller Berikutnya Disini Jadi Disini Sudah Detail Ada Petunjuk Pembayaran Ambil Nomor Bayar Sama Cek Nomor Bayar Pun Juga Bisa Lalu Kalian Bisa Login Sebagai Pemilik PIN Lalu Ada Tulisannya Disini Login Bagi Pemilik PIN Saja Bagian Sudah Punya Nomor Bayar Dan PIN Lalu Disini Ambil Nomor Bayar Yang Disediakan Kemudian Isi Data Yang Diminta Untuk Memperoleh Nomor Bayar Yang Kedua Bayar Biaya Pendaftaran Yang Tadi Melalui BNI Pastinya Baik BNI Internet Banking Mobile Banking Teller BNI Bisa Di ATM BNI Juga Bisa Lengkapi Biodata Dan Memilih Lokasi Ujian Tadi Lokasi Ujian Saya Sudah Jelaskan Tersebar Di Beberapa Tempat Lalu Cetak Kartu Peserta Dan Cek Berskala Hasil Seleksi Oke Sampai Sini Info Untuk Seleksi Mandiri UPI Nanti Saya Akan Update Info Berikutnya Pastikan Tetap Stay Tune Di Channel Saya Dengan Cara Saat Kalian Subscribe Video Saya Kalian Mem Memencat Tombol Notification Jadi Setiap Ada info Yang Terbaru Akan Langsung Muncul Di Beranda Youtube Kalian Oke Thank you For Watching Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Sukses PTN Tahun 2021 God Bless You